Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Gokil abis nih brosis, pabrikan Honda baru aja resmi meluncurkan skutik baru di kelas 125cc loh. Tapi meski hadir di kelas 125cc pada skutik baru Honda 1 ini, gak kaleng-kaleng brosis. Gimana gak kaleng-kaleng coba brosis? Dikarenakan skutik 125 terbaru dari pabrikan Honda ini adalah new Honda Forza 125. Meskipun hadir dengan dimensi mesin yang cukup kecil, tapi untuk desain pada Honda Forza 125 ini masih tetap serupa dengan versi 350-nya loh brosis. Seperti desain fairing depan dan juga headlampnya masih terlihat sama, bahkan gak hanya itu aja brosis, pada bagian fitur juga masih serupa. Contohnya seperti penggunaan panel instrumen analog yang berpadu dengan LCD digital, windshield electrical dan juga smart key system. Yang membedakan pada Honda Forza 125 ini dengan Honda Forza 350, hanyalah pada sektor kapasitas mesinnya saja. Dimana pada Honda Forza 125 ini dibekali mesin 125cc SOHC, dengan tenaga puncak sebesar 14,3 dk dan torsi puncak sebesar 12,3 nm. Memiliki kapasitas mesin yang terbilang kecil, pada Honda Forza ini diklaim cukup irit dikarenakan motor ini bisa menempuh 41,7 km per liter dan menjangkau hampir 500 km sekali full tank berkapasitas 11,7 liter BBM. Dan satu lagi brosis, meski hadir dengan mesin 125cc, pada Honda Forza ini gak dijual murah meriah lho, dikarenakan Honda Forza sendiri memang hadir di kelas metik premium dari pabrikan Honda. Tapi untuk harga pastinya sendiri di Indonesia nantinya, sayangnya mimin belum tau brosis. Dikarenakan pada Honda Forza 125 ini, baru hadir di Eropa. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah!